Saudara warga Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi perempuan di area pemancingan. Saudara kami sengaja tidak menampilkan visual jasad bayi untuk kenyamanan Anda. Warga yang mengetahui adanya sesosok jasad bayi perempuan ini langsung melaporkannya kepada pihak pengurus lingkungan dan polsek Sukmajaya. Menurut ketua RT setempat, jasad bayi dengan jenis kelamin perempuan itu pertama kali ditemukan oleh pemilik lahan pemancingan. Petugas menduga jasad bayi perempuan itu baru dua hari dilahirkan dari hasil hubungan gelap. Petugas membawa jasad bayi perempuan itu kemudian ke Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Kata yang punya tanah itu dia jadi punya apa ya, insting lah itu, pengen lihat tanah, dia pengen bersih-bersih, gak tau ini dia disitu dilihat sudah ada mayat bayi, ya kemudian karena itu ada mayat bayi, langsung saya telepon ke pihak Bimas dari kelurahan, jadi Bimas langsung datang, dari Babinsah juga datang, kemudian dari Bimas juga langsung ngecek-ngecek, dan dia juga langsung ke tim forensik dari kepolisiannya. Dari hasil dari tim forensik wanita.